Halo selamat pagi bapak ibu saudara sekalian apa kabarnya puji Tuhan kabar saya disini baik dan sehat saja saya berharap juga bapak ibu disana boleh keadaan yang baik ya bersama dengan Tuhan Oke bapak ibu saudara sekarang kita mau saat duduk bersama-sama kita mau merenungkan firman Tuhan sebelum itu kita akan berdoa bersama-sama hari kita berdoa Bapak kami di surga terima kasih pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kehidupan Tuhan memberikan kami kekuatan untuk bangun dan juga memulai hari kami bersama dengan Tuhan bersama dengan firman Tuhan kami bersyukur diberikan kesempatan ini biar Tuhan yang berkati waktu ini Tuhan yang berbicara pada setiap kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin bapak ibu saudara pagi hari ini kita akan merenungkan satu buah bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius pasal yang pertama 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai ayat 17 jadi 1 Timotius 1 ayat 12 sampai ayat 17 saya akan bacakan buat bapak ibu saudara bapak ibu saudara di rumah masing-masing boleh simak dan baca bersama-sama ya ucapan syukur atas kasih karunia Allah aku bersyukur pada dia yang menguatkan aku yaitu Kristus Yesus Tuhan kita karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan kelahiran ini kepadaku aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan yaitu di luar iman malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa dan di antara mereka akulah yang paling berdosa tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup kekal hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman Allah yang kekal yang tak nampak yang esah Bapak Ibu Saudara pernahkah kita bertemu dengan seseorang atau kita sendiri pun pernah mengalami titik di mana kita itu merasa ragu dengan pengampunan dari Tuhan seperti contohnya pernahkah kita merasa kayaknya dosa kita terlalu besar untuk Tuhan ampuni atau dosa kita terlalu parah, terlalu gelap, terlalu kental untuk Tuhan kembali murnikan atau kita pernah bertemu orang yang berkata demikian kepada kita aduh aku minta ampun sama Tuhan itu ragu rasanya aku ragu kalau Tuhan itu mau ngampuni aku aku ragu kalau Tuhan mau nerima aku kembali siapapun itu Bapak Ibu Saudara apakah itu orang lain ataupun diri kita sendiri yang pernah merasakan demikian firman Tuhan yang barusan kita baca Bapak Ibu Saudara Paulus menceritakan bagaimana kehidupannya sebelum dia bertobat, sebelum dia ditangkap oleh Tuhan Yesus dia sendiri berkata bahwa aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas tetapi aku telah dikasihaninya kita tahu bahwa background hidup Paulus sebelum dia bertobat itu ngeri Bapak Ibu Saudara jadi mereka Paulus itu punya rombongan yang penganiaya jemaat bisa dibilang dia itu penindas jemaat bahkan bisa dibilang juga pembunuh dia bukan cuma seorang diri tapi sebagai seorang pemimpin dari sebuah pasukan yang melawan orang-orang percaya pada saat itu dia sebagai orang Yahudi kental Yahudi apa ya istilahnya itu Yahudi Tok Tok gitu loh kalau bahasa China bahasa China paling konggu itu ini orang Yahudi Tok Tok yang ya pokoknya Yahudi aja yang benar waktu itu yang mempercaya siapa yang percaya kepada Kristus dikejar sama dia siapa yang beribadah di hadapan Kristus dibubarin gerejanya nah itu kerjaan Paulus dulu dan dia merasa Bapak Ibu Saudara ketika dia menuliskan surat ini dia tulis bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa dan di antara mereka akulah yang paling berdosa Paulus sadar hal itu Paulus sadar bahwa parah dosanya itu parah sampai dia nyebut bahwa di antara semua orang berdosa yang mau diselamatkan oleh Kristus aku yang paling berdosa jadi Bapak Ibu Saudara kalau misalnya Tuhan yang dibilang oleh Paulus telah menunjukkan seluruh kesabarannya untuk menyelamatkan Paulus bagaimana saya yang paling berdosa apalagi kita jika Paulus diselamatkan aku juga kita juga tidak ada dosa yang lebih yang lebih besar daripada Tuhan sehingga Tuhan tidak mampu mengampuni dosa tersebut tidak ada dosa yang sangat kental sangat kotor yang tidak mampu Tuhan murnikan ayo apalah dosa kita mungkin yang mendengar pada saat ini aduh aku sudah pan parah lah ya mungkin bunuh orang gitu loh pernah bunuh orang atau bunuh binatang gitu ya merasa berdosa terus jarang ke gereja gitu aku males ke gereja loh Paulus bakar gereja bukan males ke gereja Paulus bakar gereja bunuh orang mungkin Paulus pernah mencuri berzinah bapak ibu saudara di hadapan Tuhan masalah Tuhan mau mengampuni kita itu bukan berdasarkan pada dosa kita besar atau dosa kita kecil atau kita merasa layak atau tidak layak bukan tentang kita bukan tentang kita kalau ngomong tentang pengampunan Tuhan tapi tentang diri Tuhan sendiri Paulus sendiri juga di dalam suratnya surat Roma mengatakan bahwa Tuhan itu sudah mengampuni kita maksudnya Tuhan itu sudah menyediakan keselamatan bagi kita justru ketika kita masih berdosa sebelum kita mengenal Tuhan Yesus sebelum kita tahu bahwa Kristus itu Tuhan sebelum kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Tuhan itu sudah mati duluan buat kita jadi dengan kata lain bapak ibu saudara itu bukan bergantung sama kitanya tapi memang Tuhan mau kasih jadi jangan pernah berpikir bahwa aduh aku gak layak kapan mau nunggu kita layak kalau kita mau datang ke Tuhan kalau kita mau minta ampun sama Tuhan tunggu waktu kita ngerasa layak di hadapan Tuhan tunggu ngerasa bahwa kita hidup kita sudah lebih baik dari hari kemarin dan kita merasa oh iya sekarang waktu yang tepat untuk aku datang ke hadapan Tuhan karena hidupku sudah lebih baik dari hari kemarin tunggu lah sampai akhir jaman gak bakal pernah terlaksana karena kita ini kita tahu bahwa kita manusia berdosa justru itu Tuhan mau menyelamatkan kita karena Tuhan tahu kita gak bisa menyelamatkan diri kita sendiri kalau Tuhan yang gak mengundur rintangan ke kita dan sekarang Tuhan itu sudah mengundurkan tangannya kepada kita mungkin sebelum mendengarkan firman Tuhan ini kita sudah pernah mendengar bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita bahwa Tuhan Yesus itu mau mengakuni dosa kita menjadi jurus selamat kita tetapi mungkin kita ragu ragunya bukan ragu tentang apa benar Tuhan Yesus itu jurus selamat ragunya bukan ragu tentang apa benar Tuhan Yesus itu adalah Tuhan keraguannya mungkin bukan itu tetapi keraguannya kepada diri kita sendiri yang tadi di awal saya bilang ragu bahwa Tuhan mau mengampuni kita ragu bahwa keselamatan yang Tuhan berikan itu cukup untuk menghapus dosa-dosa kita hapus keraguan itu Bapak Ibu Saudara siapapun itu yang mungkin selamanya sudah percaya Tuhan tetapi masih ada keraguan itu di dalam hati atau mungkin yang belum percaya kepada Tuhan dan saat ini mendengar percayalah bahwa Tuhan Yesus itu mengampuni kita apa adanya bukan berdasarkan kita tapi Tuhan itu sendiri nah Bapak Ibu Saudara Paulus menceritakan hal ini dia ingin menjadi contoh kepada kita semua dia berkata di bawah di ayat 16 dia bilang gini tetapi justru karena itu maksudnya karena dia manusia yang paling berdosa aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal Paulus pun ingin menunjukkan bahwa diri dia sebagai contoh ini lihat manusia berdosa aku telah diselamatkan aku sudah diampuni oleh Tuhan kalau manusia yang paling berdosa pun diampuni oleh Tuhan berarti Anda juga kita juga kita semua juga pengertiannya begitu Bapak Ibu Saudara jadi bukan karena kebaikan kita bukan karena kelayakan kita atau ketidaklayakan kita kecil besar dosa kita bukan tetapi kita diampuni karena memang Tuhan mau mengampuni karena memang Tuhan adalah Tuhan yang berhak untuk memberikan pengampunan kepada siapa yang ingin diampuni jadi sekali lagi saya bilang bukan berdasarkan hati kita maksudnya suasana hati kita merasa layak atau tidak atau kita merasa oh ya Tuhan kayaknya bisa dia ngampuni aku karena dosa enggak 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 besar-besar amat enggak Bapak Ibu Saudara karena Tuhan karena itulah Paulus mengutuk bagian dari perikok yang kita baca tadi dengan ya hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman Allah yang kekal yang tak nampak yang esat Allah yang kekal Allah yang sama yang mengampuni Paulus dan juga Allah yang sama yang sampai hari ini hidup yang mengampuni dosa-dosa kita amin Bapak Ibu Saudara biarlah pengertian ini bukan cuma menentuk hidup kita sepanjang hari ini tapi saya harap bagi kita semua yang mendengarkan termasuk diri saya firman Tuhan ini bisa mengingatkan kita sepanjang kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara Tuhan kami bersyukur jikalau pagi ini sebelum kami memulai aktivitas kami kami diberikan kesempatan untuk menentukan firman Tuhan Tuhan kami bersyukur kami diingatkan bahwa Tuhan itu baik Tuhan itu Tuhan yang sabar yang mau mengampuni segala dosa kami kami tahu kehidupan kami tidak sempurna bahkan seringkali Tuhan kami engkau dapati mengecewakan engkau melalui perbuatan kami perkataan kami pikiran kami tolong Tuhan ampuni dan ampuni kami juga jikalau kami meragukan kesabaran hati Tuhan kasih Tuhan dalam kehidupan kami kami tahu alangkah tidak baiknya kami sebagai anak-anak Tuhan meragukan kasih Tuhan sebagai Bapak yang mau mengampuni setiap kami Tuhan berikan kami hati yang mau percaya dan Tuhan yang menghapuskan keraguan itu di dalam hati kami agar hubungan kami dengan Tuhan bisa semakin baik dan Tuhan tolong ingatkan kami terus sepanjang perjalanan hidup kami bukan cuma hari ini tetapi sepanjang hidup kami sebagai anak-anak Tuhan kami ingatkan terus fakta ini bahwa Tuhan mengampuni kami dan Tuhan mengasihi kami dan Tuhan tetap mau menerima kami apa adanya terima kasih Tuhan Yesus terima kasih dan ajari kami juga Tuhan untuk hidup taat dihadapan Tuhan yang mau tunduk di bawah firman Tuhan Tuhan yang berikan kami kekuatan untuk melakukan semua itu terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin renungan pagi kita selesai Bapak Ibu Saudara selamat beraktifitas Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus berkati